Intro Dalam rangka pengelangan dana anak yatim 2 AFA dan meningkatkan perekonomian masyarakat Sidotentrem di masa pandemi COVID-19 Karang Taruna Sidotentrem menggandeng musisi dangdut Adela menggelar pasar takcil di sepanjang jalan Sidotentrem Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tubat Sabtu 17 April 2021 Kegiatan pasar Ramadan melibatkan seluruh warga Sidotentrem yang langsung dikoordinir Ketua Karang Taruna, Sukiman Siregar Terlihat di sepanjang jalan terjejar pedagang dengan dagangannya yang siap dijual Alhamdulillah di hari pertama sudah ada 15 penjual dan kemungkinan di hari selanjutnya akan bertambah ramai Kegiatan ini bertambah ramai lantaran diisi lantunan beberapa lagu dari musisi Tuban Selatan yang nantinya hasil dari mengamen akan disumbangkan pada anak yatim dan 2 AFA Udin Adela menyampaikan meskipun di musim yang sama-sama sulit antusias warga dan pengendara jalan raya terlihat luar biasa pasannya tak sedikit yang ikut menyumbang menyisihkan sebagian uangnya Sementara untuk hasil hari ini penggalangan dana mendapatkan 1.453.000 rupiah Untuk kegiatan sosial ini kita musisi dari Tuban Selatan mengadakan ngamen untuk penggalangan dana anak yatim yatim piatu dan 2 AFA ini kegiatan ini sudah sudah hampir tiap tahun di bulan Susi Ramadan jadi perkumpulan dari musisi saya sebagai musisi Adela dan ada yang dari musisi yang lain dari dari tari sufi dari pemain kosida semua bergabung di sini untuk galang penggalangan dana untuk yatim piatu dan untuk AFA ini sudah berjalan 2 tahun jadi tujuannya mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi untuk seniman-seniman yang lain jadi asli jiwa sosial dari seniman itu sangat besar sekali harapan saya ini kita itu jangan sampai melupakan anak-anak yatim dan 2 AFA dan harapan yang kedua untuk solidaritas apa ya untuk guyu prokon dari seniman perkumpulan jadi pas seduluran kita tetap selalu jaga dan selalu kompak untuk seniman Tuban Selatan dan seluruh Tuban atau seluruh Jawa Timur dan seluruh Indonesia itu semoga kegiatan hari ini bisa berlanjut dari tahun ke tahun dan bisa mengangkat perekonomian penduduk sekitar dan khususnya warga Sidodentrum rencananya tahun ke depan kita akan mengagihindakan lebih besar kalau misalkan ada izin dari pemerintah itu saya yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati